Intro Saudara Bupati Batang Hari Muhammad Fadil Arief melancing program Batang Hari Tangguh yang menjadi visi dan misi selama pemimpin di bumi serentak bak regam dalam program ini merupakan bentuk percepatan 36 program kerja prioritas dari pasangan tersebut Dalam melancing program Batang Hari Tangguh Bupati Batang Hari Fadil Arief didampingi langsung oleh Sekretaris Daerah Muhammad Azan para asisten sedda Batang Hari dan beberapa kepala organisasi perangkat daerah serta tamu undangan lainnya Kegiatan ini bertempa di serampir rumah dinas Bupati Batang Hari Dalam acara tersebut Bupati Batang Hari Muhammad Fadil Arief juga memperkenalkan sejumlah tenaga-tenaga tangguh dari berbagai bidang kompetensinya yang nantinya akan bersentuhan langsung kepada masyarakat di delapan kejamatan Saat ini ada 60 orang guru tangguh, motivator tangguh 10 orang, koordinator 124 orang, penyuluh tangguh 25 orang, tim dokter tangguh 24 orang, guru tahfiz 8 orang, serta pelatih 15 orang yang terdiri dari berbagai bidang olahraga Tidak itu saja Bupati juga memperdayakan Bunda Paut di setiap kejamatan di mana setiap kejamatan ada satu orang Bunda Paut untuk membantu meningkatkan mutu pendidikan anak usia dini Apa yang dituangkan dalam RPJM ini Apa yang dibuat kita pada hari ini Itu adalah untuk yang pertama mengisi ruang kosong yang selama ini terdapat selah dari pelayanan petugas-petugas yang ada Indonesia ini sudah banyak petugas, termasuk yang ada di Kabupaten Batang Hari Tapi kita bisa lihat harusnya ada ruang kosong dari pelayanan kepada masyarakat Yang kemudian yang kedua Mengapa kita membuat pekerja tangguh ini untuk mengakselerasi pelayanan yang ada di Kabupaten Batang Hari Mempercepatnya, mengungkitnya, mengimpunnya Tapi ini juga namanya cucu-coba adik-adik semua, kawan-kawan semua Kita dituntun untuk selalu melakukan inovasi Nah ini inovasi yang dilakukan Soal nanti berhasil atau tidak tergantung kita semua Tidak bisa di adik-adik saja, tidak bisa dibupati saja Ada peran Pak Senda, ada peran Pak Asisten, ada peran Kepala OPD di sini Ada peran stakeholder lainnya Tapi bagaimana kita mengimpun itu semua untuk bergerak bersama Memajukan Kabupaten Batang Hari Kita mungkin tanpa kita sadari Ada gerakan, tindakan kita Yang ternyata menghambat Yang ternyata bergerak ke arah berlawanan Untuk memajukan Kabupaten Batang Hari Tapi kalau kita tanya, cinta tidak dengan Kabupaten itu? Oh cinta, tidak tahu Peduli tidak, peduli tidak tahu Tapi tindakannya tidak sama arahnya Ibarat jam itu kita mutar ke kanan, ini mutar ke kiri Bisa jadi, itu diniankan Bisa jadi, itu karena ketidaktahuan Bisa jadi, itu karena kehilapan Kita akan menutup uang-uang kehilapan dan ketidaktahuan Untuk yang diniankan tidak bisa Selain mempersiapkan sumber daya manusia atau STM tangguh Pemerintah daerah juga memfasilitasi sejumlah operasional Bagi pekerja tangguh yang terlibat Seperti kendaraan serta peralatan yang dibutuhkan oleh para tenaga tangguh tersebut Kontributor BTV Indra Ujaya melaporkan dari batang hari Jangan, satu, dua, duit, ber screamed selamat menikmati